Intro Warga Sekadau, Kecamatan Sekadau, Hilir, Kabupaten Sekadau mengeluhkan kondisi ruas jalan negara yang mengalami kerusakan cukup parah hingga membahayakan pengendara yang melintas. Dari pantauan di lokasi jalan negara di kilometer 7 jalan Sanggau, Sekadau, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat tersebut terdapat lubang yang cukup dalam yang diperkirakan 12-15 cm. Bahkan lubang tersebut cukup banyak hingga radius kurang lebih 200-300 meter. Parahnya, sudah beberapa tahun jalan tersebut tidak tersentuh perbaikan. Antonius Tarjo, warga setempat menjelaskan, kerusakan jalan tersebut sudah terjadi beberapa tahun dan sempat dilakukan perbaikan namun kembali mengalami kerusakan karena kurang maksimalnya pengerjaan. Memang, bukan hanya sekali dua kali jalan ini dikeluhkan oleh warga dan juga pengendara namun hingga kini belum mendapat perhatian. Dulu pernah diperbaiki namun hanya sekedar tambal sulam saja dan tidak maksimal sehingga kembali mengalami kerusakan. Terlebih saat musim hujan lubang yang cukup dalam tersebut digenangi oleh air sehingga pengendara yang melintas seringkali terjebak dan kehilangan keseimbangan saat melintas di ruas jalan tersebut. Kalau hujan dipenuhi air, jadi pengendara yang melintas harus mencari selah agar tidak terjebak di lubang yang ada di jalan karena pernah ada yang terjatuh karena hilang keseimbangan akibat masuk lubang. Antonio Tarjo berharap pemerintah segera melakukan perbaikan sebab masyarakat setempat sudah lama sangat tersiksa dengan kondisi jalan yang rusak parah. Harapan kami ruas jalan ini agar diperhatikan dan segera diperbaiki. Karena ini, akses utama masyarakat untuk menjual hasil-hasil kebun jangan hanya tambal sulam. Tetapi, perbaikan harus dilakukan secara maksimal agar bisa dilalui kendaraan dalam jangka panjang. Kita minta pemerintah daerah dan pemerintah provinsi mengusulkan agar anda perbaikan jalan di kilometer 7 di Sintang Sekadau, Sanggau Sekadau karena kondisinya sudah sangat parah. Artinya lubangnya sudah dalam, truk-truk-truk, mobil-mobil sudah. Kesulitan melewati jalan itu, apalagi bulan Maret nanti kita akan berkuasa. Pada bulan itu, otomatis arus transportasi akan padat terutama angkutan sembangko, angkutan TWS, angkutan lainnya harus orang dan barang kurang lancar karena akibat jalan itu. Jadi, kita minta lagi, pemerintah pusat tolong perhatikanlah kondisi jalan itu, kesulitan kami di daerah ini karena musim hujan kemarin menyebabkan beberapa jalan-jalan rusak parah. Biar tidak segera berbeki, saya yakin operasi akan putus karena truk-truk, pengakut barang dan sembangko sulit lewat itu. Apalagi kondisi terus hujan, jadi kondisi pasti dan pemerintah harus segera ditangani agar kondisi jalan itu bisa lancar kembali seperti semula. Dari Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Yahya Iskandar, Jurnal TV, melaporkan. Terima kasih.